Kita beralih ke informasi lainnya, seorang bocah di Ngawi harus hidup menderita bersama sang ayah. Setiap harinya, ia harus ikut mencari barang bekas ke sejumlah tempat sampah. Kemiskinan yang melilit keduanya memaksa tinggal di gubuk kecil dan mencari makan di tengah tumpukan sampah. Berikut kisahnya. Beginilah keseharian alia Fitri Amelia, bocah perempuan berusia 6 tahun warga desa Legokulon, Kecamatan Kasreman Ngawi. Bocah yang duduk di taman kanak-kanak ini harus mengikuti suyut ayahnya yang berprofesi sebagai pemulung. Mulai bermain, belajar, hingga makan semua dilakukan Amel di dekat tempat sampah di mana ayahnya memulung. Amel terpaksa menjalani hal ini sejak kedua orang tuanya bercerai setahun lalu. Sejak saat itu, Amel dan ayahnya tinggal di sebuah gubuk berukuran 4x3 meter dan kondisinya sangat tidak layak. Keduanya harus tinggal di rumah yang sangat kumuh dan kotor bersama tumpukan sampah hasil memulung. Hidup di rumah yang bersih dan layak huni, saat ini barulah sebatas impian dan harapan bagi Amel dan ayahnya. Amel pengennya apa Amel? Rumah bersih sama sepeda kecil sama... Buat sekolah. Suyut terpaksa tinggal di gubuk reot bersama anak semata wayangnya sebab ia tak punya tempat tinggal yang permanen dan layak huni. Sementara mantan istrinya kini ikut orang tuanya di Bojonegoro. Sebenarnya Suyut sangat berkeinginan punya rumah yang sangat layak huni. Namun hasil memulung yang dia lakukan setiap hari hanya cukup untuk makan sehari-hari. Dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan, kehidupan Suyut dan anak semata wayangnya pun banyak mengundang ibah para tetangga. Kasian banget pak, keluarganya itu ya orang miskin, tiap hari kerjanya cari itu loh rosok sama anaknya, anaknya sekolah pulang sekolah terus cari rosok, dibawa hujan ke hujanan untuk mencukupi keluarga. Meski hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan, namun Suyut tetap tegar merawat anaknya. Ia tetap tegar bertahan hidup dari hasil penjualan barang bekas yang dikumpulkannya.